Bercerai tapi tetap akur dan mesra, itulah yang dipertontonkan pasangan Farah dan Carson Quinn. Meski keduanya telah resmi bercerai pada tanggal 20 Mei lalu, namun kebersamaan mereka tak berarti langsung putus. Seperti terlihat kemarin, keduanya terlihat begitu kompak hadir dalam sebuah acara di salah satu stesen televisi swasta. Menurut Farah, meski telah resmi bercerai, namun hubungannya dengan mantan suami tetap terjalin. Lantaran di tengah-tengah mereka hadir Arman Fauzan Quinn yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian darinya dan juga Carson. Sebetulnya sih gak ada yang berubah ya hari ini sama hari-hari sebelumnya, kita selalu bersama seperti ini. Tapi mungkin sekarang statusnya aja nih yang beda ya. Carson sekarang udah jadi juga. Dan saya juga ada status baru, masih aneh gitu bilangnya. Sampai sekarang kayaknya saya gak kesebut deh itu kata-kata janda ya. Cuman bedanya di situ aja. Tapi kalau yang namanya kebersamaan, kemudian yang lain-lainnya itu udah dari dulu ya, udah kayak hari-hari biasa aja sih. Keakraban antara Farah dan Carson juga dibuktikan dengan keberanian Farah yang telah memperkenalkan pacar barunya pada mantan suaminya itu. Padahal usia perceraian mereka baru berumur dua hari. Lantas, cemburuhkah Carson dengan pacar baru Farah. Waduh, ini baru jadi janda satu hari nih ya udah ditanyain soal pacar. Iya kalau soal, aduh sih memang yang lagi deket. Ya cuman ya kayaknya juga masih belum mantas juga lah diomongin sekarang. Ntar ya kayak tunggu berapa lama, ntar pasti saya ceritain lagi. Siapa nih? Cowok saya nih? Dia seorang doktor. Kena. Apa itu? Aku tahu. Cemburu gak sih? Tidak apa-apa ya? Tidak, tidak cemburu-cemburu lah. Justru saya juga, justru kalau misalnya ada mau curhat segala macem itu biasanya juga Carson ya dari dulu. Tidak sih, saya dengar ke Farah sekarang sudah punya pacar. Tidak apa-apa, baik untuk dia. Babak semifinal Indonesia's Got Talent akan digelar hari Sabtu tanggal 24 Mei Lusa. Para peserta yang lolos ke babak ini tengah sibuk mempersiapkan diri guna tampil maksimal agar lolos ke babak final. Salah satu peserta yang tampak serius mempersiapkan diri adalah kelompok Azura Sakti. Penampilan siswa-siswi salah satu sekolah menengah atas di kota Cimahi, Jawa Barat ini memang terbilang unik. Lantaran mereka adalah kelompok pas kibra sekolah yang tampil mengusung gerakan baris berbaris yang telah dimodifikasi menjadi tarikomando. Lantas, seperti apa persiapan mereka? Kita akan menunjukkan buat perform hari Sabtu nanti jauh lebih baik dari penampilan kita selanjutnya. Latihan panas-panasan, hujan-hujanan sampai ya mungkin ada yang sakit juga pulang malam atau gimana ya. Kami dari pas kibra Azura Sakti dukung dan saksikan kami di acara semifinal Indonesia Got Talent hanya di SCTP 1 untuk semua ketik IGT spasi Azura kirim ke 7288. Dan pemirsa was-was usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan was-was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di dera ini. Tunggu, aku pengen lihat jawat cantik loncat kayak gimana. Kau adalah hatiku, kau berlahan jiwaku. Kenapa boleh tak perah melu lagi sih? Kau berlahan jiwaku. Aku pengen lihat jantamu sampai mati. Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita kuning. Kau siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalus nasi, oke? Oh. Aku harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya.